selamat menikmati jadi tir, fluida dinamis itu adalah fluida yang bergerak memiliki kecepatan konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental dan tidak turbulent fluida dinamis memiliki 4 ciri-ciri yaitu yang pertama yaitu tidak compressible jika diberi tekanan maka volume tidak berubah yang kedua yaitu tidak memiliki gesekan saat mengalir, gesekan mengkruida dengan dinding dapat diabaikan yang ketiga alirannya stasioner tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran yang keempat alirannya ternam aliran fluida menginci-ginci kecepatan waktu yang konstan ya itu saja ciri-ciri fluida dinamis aku punya pertanyaan nih buat kalian apa sih perbedaan aliran stamina sama turbulent? ah nang sih tirta, kemarin nah hati dijawab atuh kelepon jujun eh, tempan jujun itu nyaho kan kemarin itu megang HP-nya panci tuh ah pokoknya sama itu ngerti ke Jerman-Jerman nusok rariwo ngus tuh ngus eh nama pokoknya jujun Jawa bagiannya ada perbedaan aliran laminer sama turbulent laminer sama turbulen nyangis, aku jujun lah tuh aku vlognya oke guys kembali lagi bersama Mata Jujun disini Jujun bakal ngebahas tentang aliran laminer dan turbulen yang pertama aliran laminer halus sedangkan turbulen tidak halus yang kedua, partikel fluida dalam aliran laminer tidak saling silang sedangkan partikel turbulent saling silang tiga, kecepatan konstan terjadi pada setiap titik dalam aliran laminer sedangkan di sisi lain pada aliran di sisi lain oke guys, setelah ini kita akan pergi ke sungai untuk menghitung debit air jadi disana itu kita akan seru-seruan jadi jangan lewatkan ya boy, kemana boy? apa? boy baru datang oke guys, sekarang kita sudah ada di sungai dan kita akan menghitung debit air sebetulnya ini adalah hari ketiga kemarin kita sudah menghitung beberapa kali cuma ya, cuma beberapa yang direkam dan sebelum itu kita akan membahas tentang debit air apa itu debit air? debit adalah besaran fisik yang mengatakan volume fluida yang mengalir di seluruh penampang di seluruh penampang waktu jadi, debit fluida dapat ditambahkan dengan kesamaan Ki sama dengan P per T Ki-nya itu adalah debit fluida Pi-nya itu adalah volume dan P-nya itu adalah seluruh waktu atau bisa dengan Ki sama dengan A dikali P A-nya itu adalah luas penampang di kapal kok begini ya? paham? woy kapalnya nggak jelas sih oke guys, sekarang kita akan menjelaskan tentang Azaz Bernauli apa itu Azaz Bernauli, boy? Azaz Bernauli merupakan satu fenomena dimana air memancarkan ketika telang ditekan nah, menurut ilmuwan dari Swiss, yaitu Bernauli hubungan antara tekanan fluida besar kecepatan pancaran fluida dan ketinggian yang dicapai fluida ketika suatu fluida mengalir melalui selang atau saluran lainnya nah, itu adalah pengertian dari Azaz Bernauli oke guys, terima kasih sudah nonton video ini semoga videonya bermanfaat untuk kalian dan terima kasih juga buat kalian semua yang sedang meluangkan waktunya hari ini untuk membuat vlog ini selanjutnya ayo nonton video terakhir jengkirta iya sih, sebenernya jadalah, yang penting semoga video ini bermanfaat amin amin hati lulut thank you super arigatou samislamida sampai jumpa di bye